Ruas Jalan Bangko Kerinci tepatnya di Desa Birun, Kecamatan Bangkalan Jambu mengalami longsor. Setidaknya ada 10 titik longsor yang terjadi di ruas jalan tersebut, sehingga mengakibatkan akses jalan dari Bangko menuju Kerinci maupun sebaliknya sempat terputus. Hujan lebat yang melanda pada Kamis malam hingga Jumat pagi membuat Ruas Jalan Bangko Kerinci terputus, tepatnya di Desa Birun, Kecamatan Bangkalan Jambu, longsor ini sudah terjadi sejak pukul 3.00 waktu Indonesia para Jumat dini hari. Berdasarkan laporan yang didapat dari anggota POSEK Sungai Manau, longsor yang terjadi di Desa Birun ini terdapat 10 titik, 3 titik longsor tidak bisa dilewati sama sekali. Anggota polisi bersama TNI yang dibantu masyarakat sejak Jumat pagi sudah mulai membersihkan material longsor dari badan jalan. Sedangkan alat perat baru datang sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Di lokasi Birun, kilometer 73 telah terjadi longsor akibat hujan dari pukul 3.00 sampai saat sekarang ini. Pergerakan tanah kemudian kita bisa saksikan, pergerakan tanah masih terus bergerak. Kita ada beberapa titik, yaitu sekitar 10 titik. Yang besar ada 3, selebihnya yang kecil-kecil. Hingga Jumat sore, arus lalu lintas masih tersendat. Biak kepolisian masih memperlakukan buka tutup jalan untuk kendaraan yang melintas. Para pengemudi juga diminta untuk sangat berhati-hati karena material longsor masih banyak dan membuat jalan licin dan sangat rawan terperosok ke curang. Riko Saputra, Cik TV, laporkan.